Intro Baik selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan tentang relasi recurrence Bagaimana kita mencari solusinya Dari relasi recurrence tersebut Oke secara umum Kalau saya mempunyai Relasi recurrence yang homogen Dengan order N Dan mempunyai akar yang berbeda Maka saya mempunyai terima berikut ini Jadi misalkan C1, C2 Sampai CK Itu adalah bilangan real Dan persamaan karakteristik Dari relasi recurrence tersebut Adalah seperti ini Ya order K disini Jadi R pangkat K Minus C1 R pangkat K minus 1 Dan selanjutnya Sama dengan 0 Dan ini mempunyai Akarnya Semua akarnya berbeda Jadi ada sebanyak K akar yang berbeda Dan kalau ini kita punyai Maka solusinya secara umum Bentuknya Ya solusi recurrence dari ini Bentuknya adalah ini Ya AN Itu sama dengan ini Jadi R1 R2 tadi semuanya merupakan akarnya Ya jadi Solusinya adalah Kombinasi linear dari RN R1 pangkat N R2 pangkat N Sampai RK pangkat N Oke Dan alpha i Kita nantinya akan Kita tentukan Ya nilainya Berdasarkan kondisi awalnya Ya Kondisi yang diberikan Sebagai contoh Sebagai contoh Tentukan solusi Dari relasi recurrence tersebut Ya Dengan kondisi awal A0 nya sama dengan 2 A1 sama dengan 5 Dan A2 nya sama dengan 15 Ya Oke Untuk itu saya Bentuk persamaan Karakteristiknya Maka kalau kita lihat Relasi recurrence seperti ini Persamaan Karakteristiknya adalah R pangkat 3 Ya Ini Berasosiasi dengan R pangkat 3 AN ini Kemudian minus Dari 6 Ya 6 R pangkat 2 Ditambah dengan Ini saya pindahkan semua Keruas kiri ya 11 R Dikurangi dengan 6 Ya Sama dengan 0 Oke Saya cari Akar-akarnya Dan saya peroleh Kita mempunyai 3 akar ya Yaitu R1 R sama dengan 1 R sama dengan 2 Dan R sama dengan 3 Semuanya berbeda Semuanya berbeda Dan ini sama dengan Ordenya Jadi masing-masing Mempunyai Mutilbisitas 1 Ya Dalam hal ini Dengan demikian Solusinya Itu akan Berbentuk seperti ini Kombinasi Linear dari 1 pangkat N Ditambah dengan 2 pangkat N Dan 3 pangkat N Ya Kemudian Koefisiennya Kita Cari Dari kondisi Awalnya Tersebut ya Saya punya 3 koefisien Yang kita tidak tahu Ya Kondisi awalnya Disini Kita mempunyai 3 kondisi awal Ya Dengan demikian Ya Saya mempunyai 3 persamaan Dan nantinya Kita bisa Memperolehnya Ya Nilai dari Alpha 1 Alpha 2 Dan Alpha 3 Ya Ini Alpha 3 Ya Bukan Alpha K Sehingga Saya peroleh Ya Kalau saya Perhatikan Kondisi awalnya Ini Ya Maka Saya dapatkan An Itu akan Sama dengan 1 Dikurangi Dengan 2 pangkat N Ditambah dengan 2 kali 3 pangkat N Ya Jadi ini adalah Solusi Dari Relasi Recurrence Tersebut Ya Seriana ya Ya Tidak Tidak Sulit kan Ya Jadi kita Sudah punya Teorema Tadi Satu Teorema Tiga Sebelumnya Kita sudah Membahs Teorema Satu Dan Dua Pada Kuliah Yang Lalu Ya Hari Senin Oke Bagaimana Sekarang Kalau Multiplitasnya Tidak Satu Tidak Semuanya Berbeda Ya Maka Maka Saya Punya Terima Berikut Ini Jadi Kalau Saya Mempunyai Persamaan Karakteristiknya Seperti Ini Ya Dengan T Akar Yang Berbeda T Kurang Dari K Atau Sama Dengan K Dengan Multiplitas Masing-masing Adalah M1 M2 Sampai MT Ya M1 Itu adalah Multiplitas Dari R1 M2 Itu Multiplitas Dari R2 Dan Seterusnya Kemudian Penyumlahan Dari Multiplitas Ini Harus Sama Dengan K Sama Dengan Ordenya Dari Ordenya Ordenya Oke Kalau Saya Punya Seperti Itu Kondisinya Maka Solusi Dari Persamaan Recurrence Tersebut Adalah Bentuknya Seperti Ini Ya AN Itu Sama Dengan Perkalian Dari Polinomial Ini Ya Polinom Dalam N Dikalikan Dengan R R1 Pangkat N Oke Pangkatnya Ini Itu adalah Multiplitasnya Dikurangi Dengan Satu Ya Jadi Multiplitas Dari R1 Adalah M Maka Saya Kalikan Sekarang Dengan Polinom Pangkat N Min N N M Satu Kurang Satu Kurang Satu Kemudian Ditambah Ya Dikomposisikan Dengan R2 Pangkat N Dikalikan Dengan Polinom Ya Dengan Orde Multivitasnya Dikurangi Dengan Satu Ya Kemudian Saya tambahkan Ya Seterusnya Dengan Yang terakhir Itu adalah Untuk R Pangkat T Ya Sorry RT Pangkat N Ya Akar Yang terakhir Ya Akar Yang terakhir Dikalikan Dengan Polinom Pangkat Multivitasnya Dikurangi Dengan Satu Oke Saya Akan Cari Semua Kovisinya Ini Semua Kovisinya Ini Kalau Diberikan Sarat Awalnya Tapi Secara Umum Ini Adalah Solusi Umumnya Itu Saya Punya Bentuknya Adalah Seperti ini Solusi Umumnya Untuk Persamaan Recurrence Yang Homogen Dan Akar-akarnya Itu Tidak Semuanya Berbeda Sebagai Contoh Sebagai Contoh Kalau Saya Mempunyai Persamaan Recurrence Seperti ini AN Sama Dengan Min 3 AN Min 1 Dikurangi Dengan 3 AN Min 2 Dikurangi Dengan AN Min 3 Dengan Kondisi awal Ada 3 buah Diberikan 0 Sama Dengan 1 A1 Sama Dengan Min 2 Dan A2 Sama Dengan Min Min 1 Maka Saya Bentuk Persamaan Karakteristiknya Dari Relasi Recurrence Tersebut Saya Punya Persamaan Karakteristiknya Adalah Seperti Ini Ini Berasosiasi Dengan R Pangkat 3 Karena Bentuk Terakhirnya Adalah N Min 3 Kan Jadi Ini R Pangkat 3 Ditambah Ditambah Dengan 3 R Kuadrat Ditambah Dengan 3 R Plus 1 Sama Dengan 0 Kemudian Saya cari Akar-akarnya Dan Ternyata Akar-akarnya Hanya 1 Yang berbeda Yaitu Yaitu Sama Min 1 Multiplitasnya Sama Dengan 3 Karena Multiplitasnya Sama Dengan 3 Maka Oke Saya Mempunyai Persamaan Maaf Solusinya Solusi umumnya Bentuknya Seperti ini Jadi Min 1 Ini kan Sebenarnya Dikalikan Dengan Polinum Tadi Pangkat N Pangkat N 2 N Kuadrat Disini Polinum Dengan Orde Multiplitas Kurang 1 Jadi Ini Min 1 Pangkat N Dikalikan Dengan Polinum Multiplitasnya Odenya Multiplitas Kurang 1 Jadi Secara umum Saya punya Bentuk Solusinya Adalah Ini Oke Saya punya 3 parameter Yang saya Tidak Tahu Alpha 1 0 Alpha 1 1 Alpha 1 2 Ini Saya Peroleh nilainya Nanti Dari Kondisi Awalnya Ini A0 A1 Dan A2 Kalau Ini Saya Masukkan Kedalam Solusi Umumnya Ini Maka Saya Peroleh Nanti Alpha 1 0 Itu Ternyata Sama Dengan 1 Alpha 1 1 Itu Sama Dengan 3 Dan Alpha 1 2 Itu Sama Dengan Min 2 Ya Ya Jelas ya Saya Tidak Perlu Mengkalkulasi Itu Ya Sederhana Kan Perhitungannya Sederhana Oke Bagaimana Kalau tidak Omogen Ya Tidak Omogen Ya Tapi masih Linear Dengan Koefisien Yang Konstan Ya Dengan Koefisien Yang Konstan Sebagai Contoh Bentuknya Seperti ini An Sama Dengan 3 Kali An Min 2 Ditambah Dengan 5 N Ya Maka Ini Tidak Omogen Karena Karena Apa Karena Ada Faktor 5 N Ini Ya Kalau Omogen Bentuknya Hanya Hanya Apa Disini Untuk Persamaan Ini Omogen Adalah Ini Ya Kalau Tanpa 5 5 N Ini Persamaan Ini Homogen Ya Atau Saya Tulis Sebagai Ini Ya Ya Jadi Ini Bentuk Homogen Dari Persamaan An 3 Kali An Min 2 Ditambah Dengan 5 N Ya Jadi Ini Tak Homogen Dan Ini Yang Homogen Yang Bersesuaian Ya Dengan Dengan Persamaan Yang Bersesuaian Ya Oke Secara Umum Saya Mempunyai Bentuk Seperti Ini Jadi Ini An Sama Dengan Ya Satu Fungsi Dalam Dalam An 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 Minus Satu Sampai An Min K Ya Ditambah Dengan Satu Fungsi Dalam N Ya Bukan Dalam An Tapi Dalam N Ya Secara Umum Fungsi Ini bisa Konstan Ya Ya Bisa Fungsi Dalam N Ya Dan Fungsi Ini tentu Tidak Nol Kalau Dia sama Dengan Nol Persamaan Ini Merupakan Persamaan Yang Homogen Ya Persamaan Yang Homogen Rekaransi Yang Homogen Oke Nah Kalau Saya Mempunyai Bentuk Yang Tak Homogen Seperti Ini Maka Saya Cari Lebih Dahulu Nantinya Solusi Dari Persamaan Rekaransi Yang Homogen Yang Bersesuaian Yang Berkaitan Dengan Persamaan Artinya Apa Saya Hilangkan FN Saya Pandang Persamaan Homogen Dengan Tidak Memperhatikan FN Dari Persamaan Semula Jadi Saya Pecahkan Itu Dulu Kemudian Saya Cari Solusi Khususnya Dari Persamaan Tak Homogen Tersebut Contoh Yang Lain Misalnya Kalau Saya Mempunyai Persamaan Ini Sama Dekaransi Ini Ini Pun Juga Tidak Mungkin Dan Dia Linear Betul Ya Dia Linear AN Bergantung Secara Linear Dari AN Sebelumnya Ini Pun Juga Persamaan Tidak Mungkin Karena Ada Faktor N Faktorial Ini FN Kalau Yang Di Atas Ini Persamaan Di Atas Ini Dua Pangkat N Itu Merupakan FN Ya FN Oke Nah Sekarang Kita Ingin Tahu Bagaimana Memecahkan Persamaan Atau Mencari Solusi Dari Persamaan Rekaransi Yang Tak Homogen Linear Ini Ya Oke Misalkan Saya Mempunyai Persamaan Tak Homogen Linear Dengan Koefisien Konstan Seperti Ini Secara Umum Maka Setiap Solusinya Solusinya Itu Akan Berbentuk Kombinasi Linear Dari Solusi Khususnya Ini Saya Sebut ANP P Solusi Khususnya Dari Persamaan Tahu Mugen Ini Ditambah Dengan Solusi Umum Dari Persamaan Homogen Yang H Ini Adalah Solusi Umum Dari Persamaan Homogen Sebagai Contoh Kalau Saya Mempunyai Rekaransi Seperti Ini Maka Saya Pecahkan Lebih Dahulu Solusi Solusi Homogen An An Min Tiga An Min Satu Sama Dengan Nol Kan Ini Yang Saya Lihat Homogenya Dulu Maka Kalau Saya Punya Persamaan Rekaransi Ini Persamaan Karakteristiknya Apa Persamaan Kuadrat Persamaan Karakteristiknya R Min Tiga Ini Jadi Ini Persamaan Karakteristik Karakteristik Ya Jadi Akar-akarnya Hanya Satu R sama Dengan Tiga Ya Jadi Kalau Begitu Solusi Homogenya Itu Sama Dengan Apa Alpha Satu Tiga Tiga Pangkat N Ya Kok Min Satu Dari Mana Min Satu Ya Alpha Satu Tiga Pangkat N Ya Ini Solusi Homogenya Ya Nah Untuk Mencari Solusi Solusi Tahu Mungkin Solusi Khususnya Ya Maka Saya harus Memperhatikan Bentuk Dari FN Itu Sendiri Ya Bentuk Dari FN Itu Sendiri Kalau Bentuknya Seperti Ini 2N Ya Polinom Berderajat Satu Maka Kita Akan Coba Polinom Berderajat Satu Pula Itu Solusi Partialnya Atau Solusi Khususnya Tadi Ya Jadi Saya Misalkan PN Sama Dengan CN Plus D Ya Sebagai Solusi Khusus Cari Ya Disini Saya Misalkan Tadi Misalkan PN Itu Sama Dengan Apa CN Ditambah Dengan D Ya Kalau Saya Punya PN Itu Sama Dengan CN Ditambah Dengan D Maka CN Ditambah Dengan D Itu Akan Sama Dengan Apa 3 Dikalikan Dengan C Dari Ini PN Min 1 Kan Ini Saya Saya Ingin Cari C Dan D Kalau Ini Merupakan Solusi Dari Persamaan Itu Maka Fungsi Ini Memenuhi Persamaan Itu Jadi AN Saya Ganti Dengan PN Jadi Yang Pertama Tadi AN Itu Akan Menghasilkan CN Ditambah Dengan D Kemudian Dikalikan 3 AN Min 1 Jadi Ini Sama Dengan Apa 3 Kalikan Dengan CN Min 1 Ditambah Dengan D Gitu Ya Tambah Dengan 2 N Jadi Saya Punya CN CN Plus D Ini 3 CN Min C Plus D Ditambah Dengan 2 N Dan Dan Sama Dengan 3 CN Min 3 C Plus 3 D Plus 2 N Ini CN Ditambah Dengan D Semua Yang Mengandung C Yang Mengandung N Ini Saya Kumpulkan Saya Dapatkan Berapa Ini 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 Ada N 2 N Ini Ada 3 CN Jadi Plus 2 CN Gitu Gitu Kemudian 3 C Min D Oh Ini 2 Ya 2 D Min 3 C Saya Punya Ini Sama Dengan 0 Jadi Saya Peroleh Ini 2 Plus 2 C Kalikan Dengan N Plus 2 D D Dikurangi Dengan 3 C Ini Sama Dengan 0 Kalau Begitu Faktor Ini Sama Dengan 0 Gitu Kan Yang Ini Sama Dengan 0 Jadi C Nya Sama Dengan Min 1 Betul C Nya Sama Dengan Min 1 Saya Peroleh Disini C Nya Sama Dengan Min 1 Kalau C Nya Sama Dengan Min 1 D Nya Sama Dengan 3 Per 2 Ya Jadi Saya Peroleh Didapat Ini Ya PN Sama Dengan 3 PN Min 1 Oke Oh Ya Ya Oh maaf Ini Min 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 1 D Oh Ya Min 3 2 Oke Jadi Kalkulasinya Sama Dengan Itu Oke Nah Sehingga Solusi Khususnya Saya Dapatkan Ini Min N Dikurangi Dengan Min 3 2 Ya Dan solusi dari Persamaan ini Itu adalah 3 pangkat Alpha 1 kali 3 pangkat Berapa tadi? 3 pangkat N Ditambah dengan solusi khususnya ini Oke ini kelanjutannya Solusi omogennya Adalah alpha 3 pangkat Kali 3 pangkat N Dan dengan demikian Solusi Secara keseluruhan Itu akan sama dengan ini Jika diketahui A1 sama dengan 3 Maka Saya masukkan disini untuk N sama dengan 1 Maka akan saya peroleh Alfanya ini Yaitu sama dengan ini Sehingga secara keseluruhan Solusi dari persamaan tadi Itu adalah ini A N sama dengan Fungsi tersebut Dalam N Oke sampai disini ada Pertanyaan Jelas ya So far so good ya Bisa diikuti kan Oke Baik contoh berikutnya Tentukan semua solusi dari Persamaan dekaransi seperti ini A N sama dengan 5 A N min 1 Dikurangi dengan 6 A N min 2 plus 7 pangkat N Ini pun juga Tau mungkin ya Karena Karena apa Karena ada unsur 7 pangkat N Dia linear Linear ya Dia linear dalam A ini Ya tau Oke Solusi omogenya apa Kita bentuk persamaan karakteristiknya Persamaan karakteristiknya ini apa R kuadrat Minus 5 R Ditambah dengan 6 kan ya Ya tau Jadi saya Punyai persamaan karakteristiknya Adalah sebagai berikut R kuadrat Min 5 R Kemudian plus 6 ya Sama dengan 0 ya Maka Oke Kalau ini saya faktorkan Saya dapatkan Akar-akarnya adalah 3 dan Dan 2 ya R 1 3 R 2 nya Sama dengan 2 ya Dengan demikian Solusi omogenya Itu sama dengan ini ya Ya Alpha 1 3 pangkat N Ya Ditambah dengan alpha 2 2 pangkat N ya Nah Karena bentuk FN nya itu Sama dengan 7 pangkat N Ya Maka Solusi khusus yang perlu dicoba Ya dalam 7 pangkat N ya Ya dalam 7 pangkat N Oke Nah Solusi yang perlu kita coba Harus tidak berada dalam solusi homogennya Ya Kita lihat solusi homogennya disini Tidak ada 7 pangkat N Ya Kalau begitu saya bisa coba Ya Solusi khususnya adalah 7 pangkat N Dikalikan dengan sesuatu Ya Ya Dikalikan dengan sesuatu Nah Oke Kalau itu saya Gunakan Maka saya dapatkan Persamaan ini ya Ini AN nya saya ganti dengan C 7 pangkat N Maka saya peroleh Ya C nya Itu akan sama dengan 49 Dibagi 20 ya Oke Sehingga solusi umumnya Menurut teorema tadi Itu adalah Solusi homogen Ditambah dengan Solusi khususnya Ya Solusi homogennya tadi ini Ya Ditambah dengan Solusi khususnya Ya Oke Bagaimana kalau Fungsi FN nya ini Sudah masuk di dalam Di dalam solusi homogennya Ya Bisa jadi Bisa jadi saya punya Kasus seperti itu kan Sehingga saya tidak bisa Mengambil Solusi khususnya itu Ya Fungsinya yang sama Dengan fungsi dari FN nya tadi ya Oke Untuk itu kita lihat Teorema berikut ini ya Kalau saya mempunyai Persamaan Recurrence Seperti ini Dimana FN nya Itu Adalah Ya Bentuknya Polinum Dikalikan dengan S Pangkat N Ya S pangkat N Secara umum ya S pangkat N Ya Jadi polinum Dikalikan dengan S pangkat N Oke Ada dua kemungkinan Oke ada dua kemungkinan Kalau S nya bukan akar Ya Beres Seperti yang tadi Teorema-teorema yang sebelumnya Tadi ya Atau kasus-kasus yang sebelumnya Kalau S bukan akar Maka Bentuk solusi khususnya Adalah Polinum Ya Yang sama Orden nya Dikalikan dengan Dengan SM Polinum juga Jadi Polinum yang berbeda Tentunya Jadi saya Saya Asumsikan ini Koefisien nya Ya Secara umum Masih Masih Tidak fix Ya Jadi masih variable Ya Koefisien koefisien nya Itu Yang saya akan cari nanti Koefisien nya itu Ya Oke Jadi Yang saya Ambil Solusi khususnya tadi Yang saya akan coba Adalah Sama fungsi Sama dengan fungsi dari FN Ya Kalau S nya itu Bukan akar Ya Ini tadi S nya ini S yang ada di S N ini Bukan akarnya Akar dari persamaan umugin Ya Dari persamaan karakteristik Untuk Relasi yang umugin Tapi kalau S nya itu Akarnya Dari persamaan karakteristik Yang umugin Dan Multiplitasnya itu Adalah M Maka Ya Yang kita akan Coba Solusi khususnya Adalah Ya Bentuk ini Ya Jadi Seperti ini Tapi saya kalikan Sekarang dengan N Dikalikan N pangkat M Ya Saya kalikan dengan Bentuk N pangkat M M nya apa M nya adalah Multiplitasnya Ya Ya Jadi Kalau Multiplitasnya sama dengan 2 Nanti dikalikan dengan N pangkat Pangkat 2 Kalau dia 10 N pangkat 10 Begitu ya Oke Jadi Sekali lagi Kalau dia Bukan akar Ya Saya misalkan FN nya sama dengan Ini Ini Bentuk ini sama Persis Dengan bentuk FN Namun Kofisien nya ini Ya Saya buat Ya Masih Variable Kofisien nya Nanti saya akan Cari Nilainya Kofisien itu Kemudian Kalau S nya itu Akar dari Persamaan Karakteristik Maka Saya kalikan Dengan ini Dengan Caratan M nya merupakan Motivositas dari S tersebut Ya Oke Sebagai contoh Ya Kalau saya Mempunyai Bentuk Seperti ini Persamaan Relasi Rekaransi Ya Adalah Seperti ini AN Sama dengan 6 AN Min 1 Dikurangi dengan 9 AN Min 2 Ditambah dengan FN Ya Kalau FN nya Sama dengan 3 pangkat N Saya punya Persamaan Rekaransi Seperti ini Minus 9 AN Min 2 Ditambah Dengan FN Oke Terlebih dahulu Saya ingin tahu Persamaan Karakteristik Dari Relasi Omogen nya Saya punya R Kuadrat R kuadrat Ya Min 6R Plus 9 Ya Sama dengan 0 Ya Maka R nya Punya akar tunggal Persamaan ini Ya Jadi R nya Sama dengan R 1 2 Sama dengan 3 Ya Oke Jadi persamaan Ini Mempunyai Solusi yang Homogen Sama dengan apa ini Solusinya yang Homogen Alpha 1 3 pangkat N Tambah dengan Alpha 2 N Kali 3 pangkat N Oke Ya Jadi Disini ada Bentuk 3 pangkat N Dan ada Bentuk N Kali 3 pangkat N Ya Oke Kalau FN nya Bentuknya 3 pangkat N Ya Ini yang pertama Kalau FN nya Itu bentuknya 3 pangkat N Maka solusi khusus yang perlu saya coba Bentuknya seperti apa Solusi khususnya A N Seperti apa Seperti apa C N kuadrat 3 pangkat Begini Tambah 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 E Oke Atau C1 C2 C3 Gitu ya 3 Mangkat N Gini ya Bentuknya harus umum ya Oke Jadi Solusi homogenya ini Maka solusi Yang pertama Oke Ini hanya liatnya N kuadrat ya Seharusnya ini ya Oke Anda bisa gunakan secara umum seperti ini Ya Nanti C Ya Kalau Kalau Seandainya CN2 nya Ini Anda hitung Nanti nilainya bisa jadi sama dengan 0 Atau C3 nya Dan C3 nya sama dengan 0 Bentuk yang kedua Bentuk yang kedua Karena Bentuk Fn nya sama dengan 3 kali N kali N kali 3 pangkat N Maka Ya Saya Misalkan Ya Solusi khususnya itu akan sama dengan ini Ya Jadi N kali 3 pangkat N Sudah ada disini kan ya Sudah ada di Solusi yang homogen Ya Maka Maka Oke Sekarang Saya harus sekalikan dengan N Pangkat Multiplitasnya N Pangkat Multiplitasnya Dan ini yang Ya Kemudian Yang ketiga Kalau N kuadrat 2 pangkat N Oke Tidak ada disini ya Tidak ada disini ya Tidak ada Bentuk itu di Solusi yang homogen Ya Sehingga Oke Saya bisa pandang Ya Polinomnya itu N pangkat 2 Jadi yang lebih umum Saya gunakan Polinom N pangkat 2 Ya Polinom Kuadrat Ya Yang lebih umum Saya dapatkan ini Dikalikan dengan 2 pangkat N Ya Dan yang terakhir Kalau FNnya Itu sama dengan N kuadrat Ditambah dengan 1 Dikalikan dengan 3 pangkat N Maka bentuknya Itu Oke Ini sekali lagi Tidak ada disini ya Ya Tidak ada disini Ya Saya kalikan dengan Ini ya Selalu saya kalikan dengan Faktornya N Namun 3 nya merupakan akar ya Tadi ya 3 nya merupakan akar Maka Bentuk ini Saya perumum Menjadi ini Saya kalikan dengan N pangkat 2 nya Ya N pangkat 2 nya Ya Sebenarnya yang nomor 1 tadi Sudah cukup Saya Saya lihat ini ya Karena Yang nomor 1 kan 3 pangkat N 3 pangkat N itu ada disini ya Jadi Bentuk umumnya Bentuk khususnya Bisa Ya Sesuatu Dikalikan dengan N pangkat 2 N pangkat 2 2 nya itu adalah Multifistase nya Dikalikan dengan 3 pangkat N Ya Oke Jadi Jadi kalau Anda Misalkan ini Nanti C2 dan C3 nya Itu nanti juga Nilainya akan Sama dengan Oke C2 nya ini Bisa saya gabung Dengan ini kan Sebenarnya kan Ya C3 nya Itu bisa saya gabung Dengan ini ya Alpha itu ya Jadi Kalau Anda Misalkan seperti ini Juga tidak salah Ya Karena nanti C2 Kalikan dengan N Pangkat Kali 3 Pangkat N Itu akan Nanti bergabung Dengan ini Ya Kemudian C3 nya Bergabung Dengan ini ya Kalau Anda Sudah jumlahkan Dengan solusi Homogen Ya Kita kembali Ke Menara Hanoi Ya Oke Kita tahu Relasi Rekares nya Seperti ini Dia tidak Homogen kan ya Ya Karena ada unsur Satu disitu ya Ya Ada faktor Satu disini Ya Dia bukan Homogen Ya Sekarang kalau saya ingin Menerapkan tadi Torema-torema tadi Ya Maka saya cari Solusi homogennya dulu Ya Solusi homogennya Maka saya pandang Relasi homogennya Yaitu Hn Sama dengan 2 Hn-1 Ya Oke Akarnya berapa ini? Akarnya 2 Solusi homogennya Saya peroleh Ini ya Alpha Dikalikan dengan 2 pangkat n Ya Oke Nah Fn nya Itu sama dengan Satu Satu itu Bisa juga sama dengan Satu pangkat n Ya Ya Kan Ya Maka solusi khususnya Ya Ini tidak Ini bukan Akar dari 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 solusi homogen ini ya Maka solusi khususnya Itu bisa saya misalkan Sesuatu Kalikan dengan Satu pangkat n ya Oke Atau sama dengan Dalam hal ini P0 saja Ya P0 kalikan dengan Satu pangkat n Sama dengan P0 ya Oke Sehingga solusi Umumnya Itu akan Sama dengan Ini ya Hn sama dengan Alpha 2 pangkat n Ditambah dengan P0 Saya ingin cari P0 dan Alpha Saya tahu Dua Kondisi Awalnya H1 sama dengan Satu H2 sama dengan Tiga ya Itu saya Pandang Dan saya Peroleh Alpha Itu sama dengan Satu Dan P0 sama dengan Min satu Ya Kalau saya hitung Sehingga saya Peroleh Hn nya Itu sama dengan 2 pangkat n Min satu Saya sudah Sama dengan Yang kita peroleh Pada kuliah Hari Apa itu Senin ya Yang lalu Ya Hari Senin yang lalu Kita turunkan Secara rekursif Kan Solusinya ya Secara rekursif Dan sekarang Kita Gunakan Tadi Teorema-teorema Yang berkaitan Dengan Relasi Rekaransi Ya Solusi Relasi Rekaransi Kita kembali Soal diskusi Soal diskusi Ternyata Kita Harus Pecahkan Dengan ini Ada berapa Cara Untuk Menutup Satu papan Persegi panjang Yang ukurannya 2 Kali n Ya Jadi saya punya Papan persegi panjang Ukurannya Adalah 2 kali n Seperti ini 2 kali n Ya Dan saya akan gunakan Papan-papan kecil Yang ukurannya Hanya Dua macam Yang pertama Adalah 1 kali n Dan 2 kali 2 Ya 1 kali 2 Dan 2 kali 2 Ya Ini 1 kali 2 Dan 2 kali 2 Oke Saya ingin bangun Persamaan rekaransinya Ya Relasi rekaransi dari Permasalahan ini Oke Saya misalkan AN Itu adalah Jumlah N bilangan Bulat positif pertama Hah Kok ini salah AN itu adalah Banyaknya Ya AN Itu adalah Banyaknya cara Yang kita ingin tanyakan Tadi ya Menutup Papan 2 kali n Dengan Papan Papan Berukuran Berukuran 1 kali 2 Dan 2 Atau 2 kali 2 Ya 1 kali 2 Kali 2 Ya Oke Saya Ingin bangun Persamaan Rekaransinya Ya Ya Dari Permasalahan ini Oke Kalau saya misalkan AN seperti ini Maka Kalau saya ingin Menghitung Banyaknya cara Menutup N buah ini Ya Itu sama Itu sama Artinya Ya Saya bisa Peroleh Ya Dari Ya Cara saya Menutup Persegi panjang ini Ukuran 2 Kali n Min 1 Ya Kalau saya sudah tahu Berapa banyak Cara Untuk menutup Papan 2 Kali n Min 1 Dari sini Sampai sini Ya Ya Maka saya tinggal Tambahkan Satu papan kecil lagi Ya Dan mau tidak Mau harus begini Ya Cara saya menutup Keseluruhannya Ya Betul Ya Jadi kalau begitu AN ini Fungsi dalam AN Min 1 Ya Ya Setiap Ya Cara Untuk menutup Papan 2 Kali AN Min 1 Selalu saya dapatkan Satu cara Lagi Ya Yang bersesuaian Sehingga Papan ini Semuanya tertutupi Ya Dengan menambahkan Ini ya Ya Jadi kalau begitu AN Itu akan sama Dengan AN Min 1 Ya Itu Ya Setiap satu cara Saya dapatkan Cara untuk AN Kan Ya Setiap satu cara AN Min 1 Saya dapatkan Cara AN Ya Atau Saya bisa peroleh Dari AN Min 2 Kan Dari AN Min 2 Kita lihat disini Kalau Anda Sampai AN Min 2 Saja melihatnya Jadi katakanlah Saya sudah bisa Menutupi Ya Semua Kotak ini Mulai dari sini Sampai AN Min 2 Ya Maka untuk Bisa melengkapinya Saya bisa punya Berapa cara Jadi Setiap Satu Satu penutupan Ini Ya Saya harus Melengkapi Keempat Papan ini Keempat Kotak ini Harus saya tutupi Sehingga Semuanya Tertutupi Berapa Cara Saya bisa Menutupi Ini Pertama Saya bisa Begini Ya Satu Saya gambarkan Disini Yang terakhir Yang terakhir Saja Saya bisa Gambarkan Ini Cara saya Untuk menutupi Ya Ada yang lain Kalau saya gunakan Dua-dua ya Begitu ya Jadi kalau saya gunakan Ubin Dua kali dua Saya bisa Taruh aja Disini Ya Setiap kali Satu cara Disini Saya tambahkan Ubin Dua kali dua Saya bisa Nutupin Semuanya Setiap Satu cara Penutupan Dua kali N Min dua Saya tambahkan Ubin Satu kali dua Yang begini Ya Yang horizontal Dua Dua buah Maka saya dapatkan Ada cara yang lain Ada cara yang lain Bagaimana Kalau yang ini Pak Kan saya bisa Begini ya Saya bisa Saya bisa Lakukan seperti ini Kan Jadi Saya Ya Ini satu cara Menutupi Otak Dua kali N Min dua Kemudian Saya tambahkan Dengan ini Kalau Yang saya lakukan Seperti ini Ini sudah Saya lakukan Pada saat Ya Saya Menutupi Ya Saya memandang Kasus yang pertama Ya Saya memandang Kasus yang pertama Tadi Ini kan sama Artinya Oke Saya bisa melihat Sampai disini ya Penutupan ini Saya Ya Saya Di sini ya Kemudian saya tambahkan Dengan penutupan Satu Satu Ini ya Dengan menggunakan Satu kali dua Jadi kalau begitu Penutupan ini Sudah terhitung disini Jadi kita Tidak boleh menghitung lagi Ya Sehingga Ini tidak ada Ya Dengan demikian Oke Setiap satu cara Penutupan dua Papan dua kali N Min dua Itu Melahirkan Ya Dua macam Ya Karena bisa Yang berikutnya Bisa saya lakukan Seperti ini Atau Seperti ini ya Jadi bisa Melahirkan Dua macam cara Penutupan Papan Dua Kali N Ya Jadi kalau begitu Ini akan sama dengan Ditambah dengan Dua Kali A N Min Dua Gitu ya Jadi persamaan Rekaransinya Itu akan sama dengan Ini ya AN Sama dengan AN Min 1 Ditambah dengan Dua Kali AN Min 2 Ya Maka persamaan Karakteristiknya adalah R Kuadrat Min R Min 2 Ya Min 2 sama Dengan 0 Jadi Jadi R nya Sama dengan 2 Atau R nya Sama dengan Min 1 ya Dengan demikian Persamaan Atau solusinya Dari persamaan Rekaransi tersebut Adalah Alpha 1 2 Pangkat N Ditambah dengan Alpha 2 Min 1 Pangkat N Ya Oke Sekarang Saya hitung Kondisi awalnya Kondisi awalnya Saya mulai dari Dari A2 Misalnya Kalau A2 nya berapa ini Atau A1 A1 berapa A1 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 sama dengan Sama dengan 1 A2 sama dengan A2 Saya punya Pertama ini 1 Ya tau Ini 2 Ya Dan yang terakhir Ini ya Jadi saya punya A2 nya sama dengan 3 Ya Jadi saya Masukkan A1 dan A2 Seperti ini Saya peroleh nanti Alpha 1 dan Alpha 2 nya Ya Gimana Ada pertanyaan Enggak pak Tadi belum berlaku Oh oke 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 Kalau tidak ada Ya Kita cukup sekian dulu Iya tau Waktunya Ya Materi kita sudah habis Untuk hari ini Baik terima kasih Semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya